Intro Kembali ya kepada persoalan yang tadi telah Saya sampaikan di hadapan sidang pormohonan penelitian kembali Terhadap putusan pengadilan negeri tinggi dan kasasi Perlu saya luruskan dulu bahwa putusan pidana tinggi kor terdahulu itu Pada tingkat pengadilan negeri itu terdapat ada pada takuan kesatu Tentang primer pasal 2 ayat 1 tipikor Lalu takuan kesatu subsidiar itu pasal 3 tipikor Atau takuan kedua pasal 12 huruf E Atau lagi takuan ketiga pasal 11 tipikor Nah diungtoknya dihubungkannya dengan pasal 18 Undang-undang tipikor itu yang berkaitan dengan Tentang pengembalian kerugian negara Untuk dilakukan penyitaan itu menggunakan pasal 18 Lalu dihubungkan lagi dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 Undang-undang hukum pidana kita Tentang tindak pidana penyertaan Nah yang saya cermati dari putusan Sebelum putusan yang saya cermati Dakwaan jaksa yang begini bersifat subsidiaritas Dengan alternatifnya ke 1, ke 2, dan ke 3 Maka jaksa menjatuhkan tuntutan pidananya Dalam kasusnya terdakwa Bupati Semelio ini ya Banda J Maka menggunakan ancaman atau tuntutan pidananya Terhadap dakwaan kedua Pasal 12 huruf E Di sana tentang tindak pidana Penghutan liar sebetulnya Kalau diterjemahkan secara umum Itu adalah pasal 12 huruf E Tentang tindak pidana penghutan liar Yang dilakukan oleh seorang penyelenggara daerah Nah itu Nah sementara putusan pidana di pengadilan negeri tipikornya Menjatuhkan terdakwa terhadap putusannya Adalah dakwaan ke 1 primer Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tipikor Hari ini adalah acaranya peninjauan kembali terhadap Putusan tersebut itu Jadi kalau ditinjau kembali terhadap putusan itu Tentunya adalah kita berbicara putusan pengadilan negeri Kenapa? Karena dalam putusan pengadilan negeri itulah Yang merupakan Terjadinya Multi interpretasi Yang menimbulkan berbagai macam tafsir Nah untuk itulah Maka gunanya didatangkan ahli Di dalam hal ini Untuk melakukan interpretasi Sebagaimana dengan keahlian yang dimiliki Sebagai ahli ilmu hukum pidana umum Maupun ilmu hukum pidana khususnya adalah tipikor Nah kami kemukakan bahwa Yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 itu Itu merupakan Suatu tindak pidana korupsi Yang dilakukan oleh pelakunya Yang bukan penyelenggara daerah Jadi dia setiap orangnya itu Dia bersifat umum Bukan penyelenggara daerah atau penyelenggara negara Tetapi kalau pasal 3 sudah pasti Kalau pasal 3 itu subjek pelakunya adalah Penyelenggara daerah atau penyelenggara negara Kenapa itu dinamakan memang Unsurnya adalah aptenar Nah oleh karena itu penjatuhan terhadap pasal 2 Dengan subjek pelakunya Yang didakwakan dan terdakwanya adalah Aptenar yaitu seorang bupati Menurut hemat kami itu tidak tepat Nah tidak tepat ini artinya Terdapat kekeliruan penerapan hukum Atau tidak melaksanakan hukum Sebagaimana mestinya Itu pandangan kami Autokritik terhadap putusan tersebut Nah bagaimana Yang menjadi subtansi permasalahannya Adalah seputar Bahwa adanya penyertaan Penyertaan modal Dari keuangan daerah Terhadap perseroan daerah Nah bagaimana pendekatan hukumnya Terhadap subtansi hal tersebut Pandangan kami adalah Ketika suatu daerah maupun suatu negara Menyertakan kekayaannya sebagian Untuk suatu perseroan Dan sejak perseroan itu didirikan Maka sejak saat itulah Terlepas hubungan hukumnya Antara daerah atau negara Dengan perseroan tersebut itu Artinya dalam konteks perkara ini Perseroan daerah Sejak menerima Penanaman modal Baik itu nanti persifat penambahan Maupun pengurahan modal Dari pemerintah daerah Maka hubungan hukum Yang berkaitan dengan kekayaan daerah Itu sudah terputus Jadi itu merupakan Sudah kekayaan perseroan daerah Bukan kekayaan daerah Kekayaan perseroan daerah Jadi ketika kekayaan perseroan daerah ini Terjadi kerugian maupun keuntungan Itu tidak terkait Tidak terkait Tidak menambah atau mengurangi Yang namanya kekayaan daerah Itu tidak Nah bagaimana untuk menambah kekayaan daerah Tentunya nanti Kalau memang perseroan daerah itu Mengalami profit Dan profit itu dapat dilakukan pengurangan Modal Itu tentu bisa dilakukan Dengan cara Dilakukannya berdasarkan peraturan daerah Pengurangan modal terhadap perseroan Nah itu nanti baru Sejak dilakukan pelimpahan Kekayaan perseroan kepada daerah Maka terdapat kekayaan daerah yang penambah Nah bagaimana Kalau terjadi kerugian Kalau terjadi kerugian Itu tanggung jawabnya Diberada di pusaran Kekuasaan hukum bisnis Bukan kekuasaan hukum bidana Kerugian Di dalam suatu perseroan Itu tunduk pada hukum bisnis Nah di dalam hukum bisnis itu nanti Ada pendekatan-pendekatan teori Dari 18 teori Itu ada 4 pendekatan yang sekarang ini Sudah diakomodir Baik melalui peraturan mahkamah agung Tentang yang namanya teori Strik laibilisi Teori vicarious laibilisi Teori daderscape Teori judgment rule Bisnis judgment rule Maksud saya Tiap perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh daerah Maupun oleh negara Itu seolah-olah merupakan Harta negara atau harta daerah Tapi menurut pandangan kami Ini adalah pandangan yang kurang tepat Kenapa kurang tepat? Karena ketika dia Membuat suatu perseroan Maka dia harus tunduk ruang ikutnya Pada undang-undang nomor 40 tahun 2007 Tentang perseroan terbatas Dia harus tunduk disitu Logika hukumnya adalah begini Kalau dia tidak menundukkan diri Pada undang-undang nomor 40 tahun 2007 Tentang perseroan terbatas Apabila perseroan mengalami Kewajiban membayar Terhadap pihak ketiga Yang melebihi dari kekayaan perseroan Logika hukumnya Apakah negara atau daerah Boleh membayarkan Kekurangan kewajiban Membayar dari perseroan itu Pada pihak ketiga Melalui kekayaan daerah Atau kekayaan negara Tidak boleh Kenapa tidak boleh? Karena dibatasi oleh undang-undang nomor 40 tahun 2007 Tentang perseroan terbatas Bahwa seluruh kekayaan Yang ada di dalam perseroan itulah Yang merupakan Dapat menjadi pertanggung jawaban Keperdataan Yang terkait dengan Interaksi terhadap Bisnis yang dilakukan oleh perseroan Jadi tidak boleh lagi Kalau ada kekurangan bayar Negara atau daerah Harus membayarkannya Tidak boleh Nah itu yang saya maksudkan disini Bahwa terbatasnya Timbing pemisah Ketika itu merupakan Harta perseroan Dengan harta kekayaan negara atau daerah Terpisah Sejak dia sudah berada di dalam Kas perbenaharan Yang ada dalam perseroan itu sendiri Dan tendensius yang selalu dilakukan oleh pendekat hukum kita Di dalam kasus-kasus tipikor Atau dalam kasus-kasus tindak pidana tertentu Yang subjek hukumnya korporasi Tidak melibatkan ahli Nah ahli disini Tidak cukup seorang ahli Saja Tetapi dia perlu juga ahli yang memahami Tentang tindak pidana korporasi itu sendiri Nah oleh karena itu Pandangan kami Bahwa Kelemahan ya Kelemahan aparatur kita Yang tidak banyak membaca Dan tidak banyak mengetahui Tentang delik-delik korporasi ini Nah ada buku yang perlu dibaca oleh mereka Salah satunya adalah Buku yang diterbitkan Dituliskan oleh Profesor Dr. Haja Rahayu Hartini Sarjana Hukum Sarjana Hukum Magister Science Dan Magister Humaniora Bukunya itu berjudul BUMN Presero Konsep Keuangan Negara Dan Hukum Kepailitan di Indonesia Ini perlu dibaca oleh mereka Kenapa? Karena dari buku ini mendapat panduan Bahwa tindak pidana korporasi itu Adalah tindak pidana yang dilakukan oleh organ maupun korporasi Apabila kalau itu bersentuhan dengan peristiwa hukum pidana Tapi kalau dia tidak bersentuhan dengan tindak pidana hukum pidana Dia pure Bisnis Nah kalau dia sudah pure bisnis Maka terjadi pemisahan kekayaan Kekayaan Persero dengan kekayaan negara Itu terpisah Nah oleh karena terpisah Maka tidak bisa kerugian Persero Dikatakan kerugian negara Nah itu boleh dibaca buku tersebut itu Termasuk lagi ada pandangan daripada Profesor Dr. Bismar Siregar Itu perlu juga dibaca Jurnal beliau Karena beliau juga berbicara tentang Sujek hukum korporasi Nah itu panduan-panduannya perlu dibaca oleh aparat pendegak hukum kita Nah ini yang perlu mungkin Dijadikan pedoman untuk ke depan Secara spesifik nih Pak Menyangkut masalah pelaksanaan PK Dalam perkara yang melibatkan mantan bupati sebelum ini Secara ahli pidana ini Pak Apakah sudah tepatkah ini pelaksanaan PK ini Atau bagaimana Pak? Sepanjang permohonan PK yang mendalilkan adanya Kesilapan hakim Atau kekeliruan hukum Atau tidak menerapkan hukum Sebagaimana mestinya Adalah tepat Kenapa tepat? Karena di dalam surat dakwa itu Jaksa dan putusan hakim itu terdapat Delic Yaitu ada penyerta lain dalam tingkat pidana itu Faktanya yang diputus bukan terdakwa jamah tapi terdakwa tunggal seorang bupati Ex-bupati ini Maka menurut hemat kami ini adalah kekeliruan penerapan hukum atau tidak penerapan hukum Sebagaimana mestinya Atau kesilapan hakim dalam hal ini Sudah tepat Sudah tepat Yang kedua tadi Soal kerugian tadi Tidak ada kerugian negara Sepanjang itu ada di dalam perseruan Yaitu suatu perusahaan daerah Sepanjang itu ada perusahaan daerah Maka tidak ada kerugian negara di situ Yang adalah kerugian perusahaan daerah Itu saja Sudah tepat Siap Oke Pak Terima kasih